Untuk hari ini terakhir Dan saya juga udah olah vokal di Mbak Berce ya Terima kasih telah menonton Mau ke rumah Pak ART Pak? Pak Ahmad? Pak Ahmad? Pak Ahmad? Pak ART baru, ini ngapain Pak? Ya? Mau ngapain nih? Ya mau ke rumahnya Enggak, keperluannya Keperluannya Biasanya ada perlu sama Pak Kenapa? Identitasnya Identitas, nanti juga keluar lagi kok bentar lagi sama dia Oh mau keluar sama dia? Iya Oke, makasih Pak Assalamualaikum Pak ART Pak, kacau Pak Warga Jadi kita berdua mau ke pokor nih ya Yoi Kita jemput vokalis dasyat Dasyat Mereka sih dia gak pernah main di dasyat sih Oh iya Jangan sampe sih main di dasyat sih Aduh jangan Jangan ya Adik 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 Yo, akhirnya sudah terjemput juga, Atika, ya kan, ya sudah agak kenang lah ya, kita ya, ini nego panjang loh, dari Februari ya, gue Februari, gue DM dia, pelan-pelan bak halus tutur kata ya kan, jangan sampai dia kenapa-napa gak nyaman terus langsung gak gitu, akhirnya mau, tapi covid ya abis itu ya, covid, terus kemarin November ya, Atika ya, ya November, saya WA lagi, udah mau, bukan, yang mana ya A, apa sih ya, perbincangan kita bulan Februari, sekarang kan udah bulan November, iya juga ya, lama juga, ya udah jelasin singkat, ternyata sekarang sudah satu mobil, satu mobil dengan kita, berarti ya, kita tunggu ya, Sentuhan, Tuhan magis dari dia nanti Tapi sebenarnya gue pernah sempat tanya ke si Lelini, Atika yang mana sih, Sorry ya, spesial apa sih, si Atika Oh iya, oh ini, under estimate ya, menanyakannya, siapa sih itu, Siapa sih, siapa sih, ngapain sih, lo kayaknya matot banget, Atika gitu, Kayaknya kita punya banyak temen yang mumpuni gitu ya, terus langsung gue kasih tuh, Atika, gue kasih dia tuh, link youtube, Nek lo makan nih, ini bener dia, langsung gitu, jadi kita lihat nanti ya ini ya orangnya jadi gue bilang kali-kali yaudah jemput aja daripada enakaburu terkenal itu dia cuma abis ini mudah-mudahan oke ya kalau tidak mengkonsumsi musik kayak gitu yaudah lah lu tidak mengerti musiknya atau tidak merinding mendengar musiknya yaudah lah tapi gue jadi tanpa merinding pas lu cip-cip dari awal tadi ternyata orangnya musikalitasnya waduh gue ngeliat takut gue ngeliat takut bukan dia bukan dia yang bikin kecewa kita yang bikin kecewaan gue tek vokalnya tanggal 5 aja malu kita lihat nanti ya oke mafrank sekarang mau menuju studio kebenaran studio sama rumah gue deket jadi ya gak usah pake helm lah anak-anak udah pada disana kayaknya nih gue telat baru bangun jadi tinggal tancep aja ya palingan dari rumah gue ke studio ya 15 menit kali ya naik motor sih 15 menit lah gas saya terus telat-telat dikit sih gak apa-apa lah semoga sukses nih recording nothing oke gue kebut lo ya gue ciao gak usah pake helm gak usah pake helm gak usah pake helm abis it abis it abis it abis it Gaitnya kurang satu, kesampean gimana sih? Kan saya udah bilangin ya, gaitnya itu ada 4 bar, dalam 4 bar itu ada 4 Tapi tenang mas Jantung, ini semua karena ada kurang gitu, kita bintang Jadi jangan lupa, semasa Covid-19, untuk mencegah Covid-19 Keren-keren lagunya, nyusahin lagunya nyusahin Perlu waktu lama gak sih? Waktu ngetek? Pusing pak, mau pulang Ya, enggak sih, kebetulannya enggak, karena udah sempat latihan Tapi lagunya nyusahin, berarti anda drummer handal Handal jepit Aku emang partnya nyusahin, kalau gue dengerin lagu-lagu memoir, lagu yang ini partnya nyusahin Emang sih dikasih kebebasan buat, buat mengeksplor Tidak pernah ke gue, gampang ya, apaan, apaan Anjir Tadinya gue pikir kan mau 5 lagu, tapi cuma 1 lagu, jadi gue kerjanya sedikit doang Tidak perlu membawa koyo ya Sama Baljitot juga, tapaya lah itu Pokoknya keren lah Keren lah gue Mantap Berarti, looking forward untuk video klip ya Thank you buat Amsani, buat kamu baru Oh iya, Amsani, kamu memang keren Ngeten mas Ngeten, ngeten mas, nget, nget, nget Bu tak do tak gue Ngeten mas Mba Keren Penyelit Yang pasti Kalo dekat, lo tau gue ga persiapin ya dari lu Aduh Jadi gue nganu mas Aduh Gue mempersiapkan pasti gear gue lah Gear? Nah Senaranya mesti bau Nah, ada peranahannya. Bass, bass pake apa? Bass masih pake Nibol sih sekarang. Senarnya ini. Oh, senarnya. Senar mah, kalo bass masih pake... Semua tiga lagu memory gue pake Yamaha BB Series. Cukup umpunilah menurut gue. Kayaknya enggak deh, yang pertama enggak deh. Oh iya, sorry. Yang pertama bukan. Gue pake GL. GL 2 Red. Itu juga bukan punya gue sih, punya studio. Gara-gara apa ya waktu itu? Lupa bawa bass. Iya kan? Mau rekaman, lupa bawa bass. Aneh ya? Gue waktu itu lagi main gawasan. Lagi perarah rumah tangga ya? Ya, gitu lah. Rumah tangga. Gitu. Mungkin abis ini gue, ada yang gue Lego. Oh, ada yang di Lego. Impitan ekonomi sama mungkin, Pura-puranya mau upgrade gear sih. Oh, gitu. Iya. Jadi emang, setelah ini selesai, Semua trio lebih kelar. Next-nya, ya kita liat lagi. Oh iya. Apa di Nothing ini anda bermain agresif? Tidak sih menurut gue. Tidak ya? Tidak. Justru menurut gue di lagu ini, gue mencoba untuk harmonik. Asik. Harmonik. Gak tahu lu bisa. Bener gak? Saya bilang. Kau sih mencoba harmonik saja disini. Karena lagunya bakalan... Keren sih pasti keren ya. Cuma ini dari dua lagu kemarin dari Memori itu beda banget. Beda ya. Bedanya? Bedanya, kita punya... Ini deh, kita minta tolong sama vokalis keren, dari sebuah kota, kota hujan ya, kata ada suara yang kayak gitu di kota hujan, itulah menurut gue si, apa namanya, sisi kejutannya si Natik, jadi banyak kejutan lah di Natik. Iya, karena banyak dibantu ya, selain vokalis dari kota hujan juga dibantu dengan, menurut anda dengan ketukan drum yang berbeda, apakah menjadi terdengar signifikan perbedaannya antara, pasti, jadi spesialnya ini lagu, ini cuma dua note. Tapi, dengan dua note itu, lu akan merasakan setiap pentakannya itu beda, setiap part bisa menjadi beda, makanya itu tantangan buat kita-kita semua sih. Dua note, tapi gimana caranya, tetap kebit, tetap harmonik, dan tetap keras. Ada satu lagi yang anda lupa, anda berjanji kepada orang tua seseorang untuk membawa pulang sebelum maghrib lho. Wah, ini, ini satu lagi masalahnya sebenarnya. Sob pasti itu yang akan menjadi tanggung jawab kita lah, karena kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Karena memang kita sudah cukup bertanggung jawabnya. Tanggung jawabnya besar ya, anda ya? Besar, besar. Sebagai kepala keluarga. Duh, bukan kepala keluarga. Oh? Bukan dong. Anda kan kepala keluarga juga. Oh iya, sebagai kepala keluarga. Ketua RT juga, dengar-dengar. Ketua RT sam doi. Iya, ngeri ya. Hari pertama jadi RT, udah ada keributan warga. Ngeri gak tuh? Recording nothing mas? Cakep. Apa saja yang anda gunakan? Gitar. Ya pasti lah, sampai kan gitaris. Ampli. Ampli. Efek. Efek. Pakai efek apa aja? Duit. Mana duitnya? Duitnya mana? Belum, nanti kita bayarnya, di studio ini bayarnya bisa termin. Tempo-tempo. Tempo. Udah murah, tempo-tempo. Udah nanti kalau udah jadi, baru bayar. Oh, gitu. Hebat ya. Ininya, pedalnya pakai apa aja mas? Di sana banyak. Oh, gak hafal apa? Lupa. Biasa crew yang itu. Oh. Gitar baru? Baru. Baru tadi sore beli. Oh, gitarnya? Let's ball. Jadi, ada berapa layer di nothing ini untuk gitar? Satu, dua, tiga, empat, lima. 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 Semuanya? Semuanya. Oh, belum sama bau. Bau itu enam berarti? Lima yang dipakai satu kayaknya. Empat di hapus. Oh, empat di hapus. Percuma dong. Percuma. Buang-buang duit ya? Kalau belum bayar. Ini nothing� favour hey List låt. Aku tak instructions track out na itu hungry ya. Percuma. Siapa? Percuma. selamat menikmati 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 selamat menikmati